Persikabo menang dengan skor 3-2 atas Persela. Gol Persikabo dicetak oleh Andi Setio menit 42, Didik Wahyu menit 54, dan Ciro Alvis menit 84. Sedangkan gol balasan Persela dicetak Dian Zola menit 53 dan Riyadno Abiyoso menit 89. Hasil ini membuat Persikabo naik ke peringkat 11 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 34 poin. Sementara bagi Persela, kekalahan ini membuat mereka semakin sulit lolos dari zona degradasi karena masih tertahan di ranking ke-17 dengan 20 poin. Babak pertama, Persela menebar ancaman ke gawang Persikabo pada menit ke-7. Tembakan jarak jauh yang dilepaskan Malik Rizaldi meluncur cepat menuju gawang. Beruntung, Persikabo memiliki Syahrul Trisnai yang tampil sigap di bawah mistar gawang. Syahrul Trisnai melompat untuk menggagalkan peluang Persela tersebut. Dalam laga ini, Persela tampil lebih agresif. Mereka memang membutuhkan tambahan poin untuk membuka asa bertahan di Liga 1 musim depan. Jose Wilkson yang dipasang sebagai ujung tombak Persela juga memiliki beberapa peluang. Namun belum ada yang membuahkan gol. Malapetaka hampir saja terjadi ke gawang Persikabo ketika Andi Setio membuat kesalahan ketika akan mengirimkan umpan kepada keeper Syahrul Trisnai. Bola terlalu pelan sehingga justru dikuasai gelandang Persela, Gian Zola. Namun peluang emas tersebut gagal dimaksimalkan Persela. Sepakan Gian Zola mampu diantisipasi dengan baik oleh Syahrul Trisnai sehingga hanya menghasilkan sepak pojok. Skor sama kuat 0-0 belum berubah. Persikabo juga bermain terbuka. Beberapa peluang tercipta melalui skema permainan terbuka maupun melalui situasi set-piece. Beberapa menit jelang babak pertama berakhir, Ciro Alvis memberikan ancaman ke gawang Persela. Tembakannya ditangkap dengan sempurna oleh keeper Persela, Dwi Kuswanto. Gol yang ditunggu-tunggu dalam pertandingan ini tercipta pada menit ke-42. Situasi set-piece yang didapatkan Persikabo mampu dimaksimalkan untuk menjadi gol. Bermula dari eksekusi Ciro Alvis, bola disambut Dimas Derajat dengan sundulannya. Bola tak mengarah langsung ke gawang, tapi justru menuju Andi Setio yang berdiri di depan gawang Persela. Satu sontekan Andi Setio sudah cukup untuk menggetarkan jala gawang Persela yang dikawal Dwi Kuswanto. Persikabo unggul 1-0 atas Persela. Babak kedua Babak kedua berlangsung lebih seru. Persela yang ketinggalan satu gol mencoba mencari penyama kedudukan pada awal babak kedua. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-53. Sodoran Rahel Radiansyah kepada Gianzola berhasil dikonversikan menjadi gol. Sepakan melengkung Gianzola ke pojok kanan atas gawang Persikabo tak mampu dihalau keeper Syahrul Trisna. Skor berubah menjadi 1-1. Skor imbang membuat kedua tim lebih bersemangat dalam mencari gol tambahan. Jual beli serangan terjadi. Persikabo kembali memimpin pada menit ke-64. Lagi-lagi, situasi set-piece tampaknya menjadi kelemahan Persela yang coba dieksplorasi Ciro Alvis dan kolega. Ciro Alvis yang ditunjuk sebagai eksekutor bola mati Persikabo memilih untuk memberikan umpan-umpan memanjakan kepada rekannya di dalam kotak penalti lawan. Kali ini giliran Didik Wahyu yang berhasil menanduk umpan Ciro Alvis untuk dikonversikan menjadi gol. Persikabo unggul 2-1. Pelatih Persela, Ragil Sudirman, merespons situasi di lapangan dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Hanya saja hal itu tak berdampak signifikan. Justru Persikabo yang mampu menambah gol pada menit ke-84. Terobosan Hanis Sagara kepada Ciro Alvis diakhiri dengan sepakan mendatar yang membobol gawang Persela. Meski sudah memasuki menit-menit akhir, Persela belum menyerah. Terbukti, mereka dapat mencetak gol tambahan melalui Riyadno Abiyoso pada menit ke-89. Skor 3-2 untuk kemenangan Persikabo bertahan hingga bubar. Terima kasih telah menonton!